selamat menikmati 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 Mudah-mudahan momis semua masih betah ya nontonin videoku dengan gambar-gambar yang seadanya kayak gini Menurut momis gimana nih moms? Kira-kira walaupun nih kita tuh statusnya itu sebagai ibu rumah tangga Yang notaben kerjanya itu di rumah gak jauh dari kerjaan dapur Gak jauh dari ngurus anak, bermain sama anak Gak jauh dari yang namanya aktivitas harian, rutinitas yang selalu kita kerjakan Beberes yang lain-lain itu masih perlu gak sih kita menulis resolusi kita untuk tahun ke depan Boleh dong share di kolom komentar Sebelum menulis resolusi atau goals aku untuk di tahun 2022 itu Aku banyak banget nonton dan baca beberapa artikel soal resolusi atau goals gitu ya Salah satunya tuh aku paling suka video dari KK Genio Jadi di tahun lalu itu beliau sempat bikin resolusi yang dimana Memang resolusinya itu dijabarkan salah satu-satu gitu Detail banget Tujuan resolusi ini dibikin untuk apa Manfaatnya buat apa Dan gimana cara ngelakuinnya Sampai detail target jangka waktunya itu kapan gitu Dan hasilnya percaya gak percaya dengan resolusi yang dia tulis secara detail Bahkan sampai waktunya pun ya dia tulis gitu Terwujud gitu Padahal rasanya itu resolusi yang ditargetkan atau yang dicapai itu tuh Kayak something impossible gitu loh moms Agak sedikit sulit untuk dicapai Tapi karena beliau memang fokus dengan resolusi yang sulit itu Dan menulis semuanya secara detail strategi untuk mencapai resolusi atau tujuan itu Jadi terwujud gitu loh Nah dari situ makanya aku juga tertarik nih bikin beberapa resolusi Yang memang aku bikin disini tuh realistis sesuai kebutuhan aku di tahun ini Dan sengaja aku share juga ke momis Mudah-mudahan diantara momis juga ada yang ngedoain supaya resolusi aku ini juga terwujud Kita kan gak tau ya dari mulut manis mana doa amin itu terkabul kan ya moms Oke untuk yang pertama resolusi aku di tahun 2002 ini Aku pengen banget dinabung untuk dana darurat Dana darurat yang akan aku bikin ini fungsinya beda dengan tabungan yang biasanya aku sisihkan di setiap awal gajian Dana darurat ini akan aku pakai ketika kondisinya itu memang sangat mendesak Kayak kemarin tuh waktu laptop aku rusak dan harus diperbaiki Jadi dananya bisa diambil dari dana darurat Untuk di awal aku membajetkan tabungan dana darurat sebesar 2 juta dulu Aku suka nabungnya itu dari nominal paling kecil dulu Supaya ngumpulinnya lebih semangat dan cepat terkumpul Nanti kalau misalkan udah terkumpul 2 juta baru bikin lagi dengan nominal yang baru Resolusi kedua untuk tabungan sinking fund tetap aku jalankan seperti biasa Disini aku ada beberapa tabungan sinking fund yang sudah aku bikin di tahun ini Di tahun 2021 dan itu aku teruskan Seperti untuk tabungan atap rumah Untuk tabungan dana lebaran Nah untuk tabungan atap dapur ini aku pengen banget menargetkan Tabungan ini tuh selesai di bulan Maret Bisa nggak ya padahal targetnya itu masih jauh dari uang yang sekarang Aku udah aku kumpulkan Targetnya itu yang aku bikin sekarang itu kan di 8 juta Sebenarnya untuk target sesungguhnya masih di atas 8 juta Ya berdoa aja ya sambil berusaha Jangan hidup lebih berhemat lagi Jangan cari usaha sampingan Atau pendapatan afiliasi yang lain ya Mudah-mudahan bisa cepat terkumpul uang dana dapurnya Minta doanya ya moms Goals yang ketiga Aku tuh pengen banget punya usaha sampingan Jadi disini tuh aku sudah punya Sudah ada bayangan Usaha apa yang akan aku jalanin gitu Terus tapi disini aku butuh modal Kurang lebih Nggak sampai 2 juta sih sebenarnya Tapi ini aku targetkan aja di 2 juta Goals ini baru bisa aku jalankan itu Sekitar di bulan Februari atau Maret Jadi masih ada waktu untuk mengumpulkan uang Untuk modal usahanya Yang keempat ini sebenarnya adalah Lebih tepatnya tuh goals pak suami Karena beliau tuh pengen banget punya mobil sendiri Buat transportasi keluarga Biar gampang kalau kemana-mana gitu Jadi disini aku tulis sebagai masih planning Karena memang fokusnya sekarang itu Untuk renovasi dapur Kalau renovasi dapurnya sudah beres Sudah rampung Bisa kita rencanakan lagi nih Gimana strategi untuk bisa nabung beli mobil Yang kelima Aku tuh lagi pengen banget Untuk belajar Untuk baca Dan untuk nonton Video-video tentang keuangan Makanya disini aku juga bikin resolusinya Supaya lebih banyak lagi membaca Lebih banyak lagi belajar Dan nonton video-video tentang Tentang keuangan Sehingga nanti Dengan harapan aku tuh juga termotivasi Untuk lebih pintar lagi mengelola keuangan Lebih digali lagi ilmunya tentang keuangan Karena amanah ini tuh kan Tanggung jawabnya besar banget ya Di mata Allah Nanti bukan amal saja yang kita dihisap Tetapi harta kita juga akan Ditanyai di akhir nanti Dari mana harta itu kita peroleh Dan untuk apa harta itu kita gunakan Oleh karena itu Aku harus rajin lagi Harus lebih giat lagi Untuk belajar Untuk membaca Dan menggali ilmu Soal Keuangan ini Dan resolusi terakhir Yang paling penting Buat aku adalah Segala sesuatu itu Harus ada budgetnya Jadi aku tuh gak boleh Sembarangan Untuk ngebeli sesuatu Ketika mau ini Ketika mau itu Langsung dibeli sembarangan itu Kayaknya Harus dipikir-pikir lagi Harus dipertimbangkan lagi Dan dibikin dulu budgetnya Sebenernya untuk hal ini tuh Aku sudah mulai ya Dari tahun ini Ketika aku lagi pengennya Pengen Beli perintilan dapur gitu Yang video sinking fun itu kan Ide nya tuh muncul ketika aku pengen sesuatu Jadi Supaya aku tuh gak gampang Check out Shopee Jadi aku bikin budgetnya Melalui sinking fun versi mini Nah ini dia yang ditunggu-tunggu Alhamdulillah ada rezeki Dari dompetpintar.id Berupa celengan target 1 juta Dan dompet pintar Yang lagi viral gitu Nah untuk celengan ini tuh Bisa banget dipake Bukan hanya untuk target 1 juta ya moms Kalau misalkan momis nih Sudah pake Untuk celengan 1 juta nya Terus uangnya bisa di Ambil dari belakang sini nih moms Gak perlu dirusak gitu kalengnya Jadi nanti kalau sudah dipake nih Untuk target 1 juta Momis bisa lagi nih pake Kaleng ini tuh untuk Bikin challenge Atau target Menabung dengan nominal yang berbeda Tinggal nanti ditempel aja Sekema menabungnya di kaleng itu Setelah itu Ini juga ada dompet pintarnya Atau dompet disiplin Sama aja ya mom Motif keduanya sama Dengan yang aku pake sekarang Dan ini Alhamdulillah Bagus banget dompetnya Dan Kepake kalau misalkan Aku pergi keluar gitu Uangnya tuh gak perlu dipindahkan lagi Ketas atau Dompet yang lain Jadi tinggal ini aja Dibawa untuk pergi-pergi Dan Pastinya uang lebih terkontrol Dengan menggunakan dompet ini Karena kita sudah memberikan Sekat atau Budget ya Ke masing-masing Kebutuhan Atau kategori gitu Aku mau bilang makasih dulu nih Buat momis yang kemarin Ikutan polling Di tab komunitasku Kemarin itu mayoritas Banyak memilih dompet disiplin Oke Jadi keputusanku Untuk giveaway ini Aku akan ambil Satu pemenang ya Untuk mendapatkan Langsung Paket lengkap Dompet disiplin Dan celengan target Jadi aku hanya ambil Satu pemenang aja Tapi langsung dapet Dua Kebutuhan budgeting Dari dompetpintar.id Mudah-mudahan Ini bisa jadi Rezekinya momis Supaya lebih semangat lagi nih Belajar Untuk Kelola Keuangan keluarganya Supaya lebih baik lagi Dan lebih sehat lagi Cara ikutan giveaway-nya Gampang banget Pertama Pastikan momis Sudah subscribe Channel ku Dan nyalakan notifikasinya Ya moms Kemudian yang kedua Follow instagram aku Maya Astuti Dan dompetpintar.id Yang ketiga Screenshot video ini Boleh screenshotnya itu Dari menit mana aja ya moms Dan share video ini Ke instastory momis Dan jangan lupa Tag 3 teman momis Untuk ajak Ikutan giveaway ini Nah gampang kan Untuk ikutan giveaway-nya Mudah-mudahan Rezeki momis ya Sekian dulu dari aku Aku pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax